Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat, anggota DPD Provinsi Jawa Barat dari DAPI 1 Bandung Cimahi mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat dalam rapat komisi hingga akan disampaikan dalam rapat paripurna, sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi program kerja dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada bor dari pendidikan, dari kesehatan, dari permodalan keuangan segala macam itu sama di mana-mana. Ternyata membutuhkan itu. Saya selalu menyelenggarakan program kewirausahaan dalam setiap reses, jadi ada nilai tambah yang kita berikan ke masyarakat selain memang mencari aspirasi juga. Sejalan juga dengan peraturan daerah tentang kewirausahaan daerah yang baru kita sahkan di awal tahun 2019 ini, peraturan daerah nomor 6 tahun 2019. Di sana memang dari awal visi yang kita bangun, bagaimana Jawa Barat menjadi satu provinsi yang punya pelaku wirausaha yang handal. Tahun depan itu Pemprov Jabar itu telah menganggarkan bagi masyarakat yang tidak punya BPJS silahkan berobat. Kan kebetulan kita memang menganggarkan itu sekitar 27 miliar. Kalau yang Bandung sekitarnya bisa ke rumah sakit Alisan yang ada di Balai Endah. Banyaknya jalan yang rusak, kemudian drenase yang rusak, terus juga persoalan banjir karena sekarang kita sudah masuk ke musim penghujan. Juga masalah kemacetan seperti yang dikeluhkan di Bundaran Lewi Gajah, itu sudah dianggap parah. Juga masyarakat Cimahi mengharapkan adanya flyover di kota Cimahi yang itu memang menghubungkan jalan antar kota di Jawa Barat ini. Membuka jalan yang baru, ini juga tentu perlu perhatian dari Provinsi Jawa Barat, karena tentu berat untuk kota Bandung kalau harus membiayai sendiri. Termasuk juga ekses dari dibangunnya flyover yang merupakan program provinsi di Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, ini perlu diantisipasi. Tentang peiuran gratis yang insya Allah akan digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 untuk SMA, SMK negeri, dan BPMU untuk SMK dan SMA swasta. Ini tentu saja sangat mengembirakan meskipun masih ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita sempurnakan. Penghasilannya minim sekali, anaknya 7 atau 5, dia harus penyelitian BPCS dari mana? Nah mudah-mudahan pemerintah mau mendengarkan suara rakyat ini, cobalah ada kelas. Yang naik itu jangan semua dari mulai bawah sampai atas. Memang kalau masalah jurnasi sangat sulit ya, Karena memang infrastrukturnya belum terlalu komplit. Tadinya saya ingin dari dulu, sok atau dibangun sekolah-sekolahannya. Kumas TPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Masa anak yang pintar.